ketika Truk Hino 500 menyebur ke dalam laut Apakah yang akan terjadi Apakah terkena ombak atau terdampar di Putri Duyung kembali lagi di channel Arya Birama ya terima kasih sudah mengklik video ini Oke guys jadi di video kali ini kita akan menjelajahi ya rute dari SS2 ini cuy dengan menggunakan Hino 500 dam truk ya Oke jadi Hino ini akan kita uji coba ketangguhan ya guys ya melewati sungai dan jalan-jalan sempit cuy jadi ada pada di keseluruhan video kali pastikan kalian nonton sampai habis dan sebelum lagi ini pastikan kalian sudah mensubscribe yang ini dan jangan lupa untuk dinyalakan lonceng video terbaru menarikkan dan jika sudah subscribe untuk di share guys video YouTube ada sebanyak banyak oke langsung saja guys yuk kita mulai untuk penjelajahan kali ini petualangannya let's go Oke jadi disini kita sudah bersiap ya untuk Oke sudah mau terjun eh terjun mau nyemplung ya ke sungai cuy apakah sanggup melewati ya Oke pelan-pelan ini tuh ada batu berbatuan guys jadi ini peta dari ini ya peta dari Jawa Tengah ya Jawa Root ekstrim ya Nah oke ternyata bisa dilalui guys cuman roda tenggelam biasanya gila ini enggak tahu tiba-tiba ya guys ya supaya tidak bayangkan Oke langsung saja dengan sopir yang sangat tangguh ya Nah kita lihat spion aja tuh masih aman ya semoga aja nggak ada arus sungai ya tiba-tiba datang cuy mampir karena ngeris kali cek kalau kalau diutup ada arus sungai uh uh supensi mantap cuy eh eh oke guys berhasil dilewati ya sungai nya mantap ketika hidrol 500 melewati sungai dan kebatuan guys itu lah guys kita masih ada ring tangan berikutnya Oke tanjakan apa itu peringatan keras Anda nekat pacaran gue ini nyawa taruhannya ini kering kali ya jadi biarang pacaran selamat menikmati oke guys sekarang kita melewati perumahan Gang Sumpit apakah sanggup melewatinya guys jika Hino 500 dampak dipaksa untuk melewati sebuah komplek jalanan kampung halaman ya yang sangat super kecil cuy gila semoga buat biasanya pas banget ya jalannya pas sama rodanya cuy tuh jadi kalau misalkan ada mobil depan kita langsung minggir agak muat ya kita melewati warung bujajang jacknya mantap ambil lagi Solor Iya tikungan tajam lumayan eh menurun ke bawah Oke dapat sip Oke kita melanjutkan nanti perjalanannya jadi banyak warung-warung ya warung-warung warga jembatan kali sebagai kotik agak ambles ya udah retak soalnya tuh jalannya retak banget gila dari kebelah dua ya Iya ternyata ada truk lagi di depan kita guys Apakah bisa melewati iya kira-kira mod guys sama-sama lebarnya badannya Oke saya lewati Sampai jumpa nah ini buat tes suspensi guys suspensinya empuk ya jadi nggak sakit ya untuk supirnya ngeleng coy jadi nomor pembatasnya tempat tinggi gua clearance-nya guys Oke setelah sini Oh ini dia akhirnya berhasil keluar dari komplek warga habis ke sasr Oke berhasil ya oke guys jadi sekian dulu guys ya untuk di review Truk Hino 500 spesial Dump Trap nyasar kali ini dan terima kasih sudah sampai habis jangan lupa untuk komen-komen dan share sebanyak-banyaknya video ini sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa dadah